On Pitch Cook berarti kue sarapan, nama lainnya yaitu Pepper Cook atau Pepper Cake, karena terbuat dari campuran rempah seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan jahe. Hai kids, bagi yang sudah belajar sejarah pasti tahu, kalau Indonesia pada zaman dahulu pernah dijajah oleh Belanda. Ada beberapa bekas tempat peninggalan bersejarah masyarakat Belanda yang tersisa di Indonesia. Bukan saja tempat atau benda peninggalan Belanda, namun ada beberapa jenis kue klasik warisan Belanda yang menjadi makanan populer di Indonesia lho. Yuk kita simak ada jenis kue apa saja ya. Kastengel Siapa yang pernah mendengar nama kue ini, biasanya selalu tersedia saat acara lebaran, imlek, atau natal. Ternyata kue ini berasal dari percampuran budaya Belanda dan Indonesia. Kastengel dalam bahasa Belanda berarti stik keju. Klappertart Klappertart merupakan makanan peninggalan Belanda. Klappertart terambil dari kata klapper, artinya kelapa, dan tart yang artinya kue. Jadi klappertart artinya kue kelapa. On Beach Cook On Beach Cook berarti kue sarapan. Nama lainnya yaitu Pepper Cook atau Pepper Cake. Karena terbuat dari campuran rempah seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan jahe. Kiri khas On Beach Cook dari Belanda ini yaitu warnanya coklat. Hasil dari pemakaian brown sugar atau gula palem. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk menikmati On Beach Cook, orang zaman dulu menjadikannya sebagai roti tawar. Satu iris On Beach Cook diberi olesan mentega yang tebal. Kini, On Beach Cook masih banyak ditemui di beberapa bakery klasik di Indonesia. Bentuknya mirip seperti bolu, hanya saja rasa rempahnya lebih terasa. Dadar Gulung Kue hijau bernama Dadar Gulung ini juga terinspirasi dari pancake ala Eropa yang terbuat lebih tipis. Ditambah isian parutan kelapa dan gula merah. Spik Cook Salah satu kue lapis yang terkenal yaitu Spik Cook, Surabaya, berasal dari spek cook dalam bahasa Belanda. Spek artinya lemak dan cook artinya kue. Jadi kalau diartikan spek cook, merupakan kue yang terlihat seperti lapisan lemak. Di Indonesia terkenal dengan nama lapis legit dan merupakan salah satu kue khas Belanda yang telah dikembangkan di Indonesia. Lidah Kucing Nama lidah kucing diambil dari cat tetong, yaitu bahasa Belanda dari cat dan tang. Bentuk ketipis, pipi, dengan rasa bateri seperti kukis. Kue Cubit Kue yang satu ini sering kita temui di banyak tempat dan merupakan peninggalan Belanda. Di Belanda, nama kue ini bernama Poverchess. Namun resep kue ini sudah mengalami percampuran budaya menyesuaikan selera masyarakat Indonesia. Nastar Kue yang satu ini juga menjadi favorit masyarakat Indonesia. Nastar berasal dari bahasa Belanda yaitu Ananas Tart, yang berarti kue nanas. Nah, itulah beberapa jenis kue klasik warisan Belanda berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.